Pemirsa kita beralihkan informasi lainnya setelah sempat lolos dalam sebuah narizia narkoba bulan lalu mantan vokalis band The Fly Bejah akhir ditangkap petugas reserse anti-narkoba Mambesplori Rabu Malam dan bersama dua rekannya serta empat wanita pendamping karaoke Bejah tertangkap tangan dan positif menggunakan narkotika. Lama tak muncul di panggung hiburan tanah air, Muhammad Hamzah atau Akrab Isapa Bejah tiba-tiba harus berurusan dengan polisi. Bejah Rabu sore digiring petugas Direkturat Narkoba Baris Krim Polri setelah sebelumnya ditangkap dari sebuah diskotik di kawasan Harponi, Jakarta Pusat. Mantan vokalis grup band The Fly ini ditangkap saat pesta narkoba bersama duarkannya M.W.D.N.H.W. Ketiganya mengkonsumsi narkoba ditemani empat wanita yang dibawa dari luar diskotik dan kini masih berstatus saksi. Polisi menetapkan Bejah bersama duarkannya sebagai tersangka setelah hasil tes urin mereka dinyatakan positif asefetamin. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, maka kami mengirimkan tim ke tempat yang disebutkan dan sekaligus melakukan penggelebekan dan penggeledahan di tempat yang dibunuh. Maka ini dapat kami sampaikan hasil yang kami peroleh. Sampai saat ini, dari tim Direkturat Reserse Narkoba, Maks Poli, mengamankan orang. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu, 14 putir heavy pipe, 1,5 putir ekstasi, dan alat hisap sabu atau bom. Kini ketiganya terancam sanksi pasal 127 Undang-Undang 35 tentang narkotika. Bejah memang sudah menjadi incaran pertugas setelah bulan lalu sempat terjaring razia narkoba saat berada di klub malam kawasan Hayamburuk, Jakarta. Namun saat itu, bejah akhirnya dilepas karena dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Ryo Manik melaporkan.